Pemirsa Partai Amerat Nasional akan menghadapi pertarungan berat dalam pemilu 2014. Hasil survei elektabilitas PARPOL menempatkan partai yang lahir pasca reformasi ini pada posisi 7 hingga 8 dari 12 PARPOL peserta pemilu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, PAN pun tak lepas mengandalkan popularitas sejumlah artis sebagai caleg mereka untuk mendulang suara. Sementara Capres yang diusung PAN, yakni Sang Ketua Umum Hatta Rajasa, juga belum dapat disebut menjadi magnet bagi perolehan suara Partai PAN. Bagaimana strategi PAN untuk memenangkan pemilu kali ini? Apa saja program yang menjadi unggulan PAN untuk dijual kepada masyarakat? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN, Bapak Viva Yuga Moladi, serta pengamat politik dari LIPI, Bapak Indriya Samego. Pak Indriya dan juga Pak Viva, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita ke Pak Viva. Pak Viva, ini dari tahun 2004, dalam pilak 2004, PAN menempati posisi ke-6 seperti itu. Kemudian di pemilu 2009, PAN menempati posisi ke-5 seperti itu. Tapi kita lihat dalam sejumlah survei belakangan ini, ini justru PAN tidak masuk dalam urutan 5 besar, bahkan harus bersaing ketat dengan Gerindra, Hanura, seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, menjelang pemilu, ada banyak lembaga survei dengan banyak variasi hasilnya. Jadi kami maklum karena setiap survei itu kan ada validitas dari lembaga survei, bonavitas dan ada kepentingan di dalamnya. Tapi kita mengapresiasi seluruh hasil survei dan kami punya internal survei sendiri yang tidak diumumkan di publik tentang keberadaan, posisi, strategi, kekuatan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh Partai Amarat Nasional. Jadi beberapa lembaga survei itu kita apresiasi dan menjadi cermin bagi kita untuk melakukan evaluasi. Tapi tentu saja kan kemudian PAN sudah menyiapkan magnet ataupun tawaran-tawaran ya juga kepada para pemilih, kenapa kemudian harus memilih PAN nanti pada saat pemilu, seperti itu Pak? Ya, kita menempatkan caleg berdasarkan kepada basis sosialnya. Artinya tidak hanya kita menempatkan artis dari sisi popularitas, tidak. Karena untuk penempatan artis itu bukan hanya PAN, tapi seluruh caleg dan lebih banyak bukan PAN. Ada partai lain yang penempatan artisnya juga lebih besar daripada PAN. Dan artis di PAN itu ada dua kategori, artis yang kader dan non-kader. Yang non-kader sangat sedikit sekali. Jadi kita penempatan calegnya berdasarkan kepada basis sosial. Misalkan kayak Mas Anang itu lahirnya di Jember, kita kasih di Jember. Tapi Pak ini memang identik dengan artis ya, seperti itu dari tahun 2004, 2009. Kesannya memang mendulang suara lewat popularitas artis seperti itu. Bahkan diplesetkan PAN Partai Artis Nasional. Jadi PAN itu bukan Partai Artis Nasional, karena memang PAN itu menjaring artis hanya sebagai bagian kecil dari tokoh masyarakat. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang lain, tokoh agama, tokoh adat, profesional, pengusaha, dan juga atlet. Jadi penempatan posisi caleg PAN itu berdasarkan kepada di mana dia domisili dan punya kekuatan sosial. Oke, caleg pada basis sosial seperti itu ya. Pak Indri, ya tanggapannya. Ya, saya kira begini ya. Secara ideal sebetulnya Partai itu harus melaksanakan apa yang disebut kampanye itu tiap hari. Tidak hanya menjelang pemilu. Sehingga terjadi komunikasi politik, terjadi pelembagaan, cinta dari pemilih terhadap partai tertentu. Itu idealnya begitu. Tapi so far sejauh ini, semua partai di Indonesia belum melakukan itu. Sehingga ya ketemunya pada saat-saat menjelang itu saja. Nah, apa yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat? Ya, tentu saja harus cari strategi-strategi yang paling menjual. Ya, itu antara lain mencari public figure, orang yang dikenal. Nah, kebetulan saya tidak alergi artis atau bukan artis, siapa saja boleh. Dalam sistem, apa namanya, sistem yang lebih demokratis itu terbuka untuk siapa saja. Nah, masalahnya adalah bagaimana PAN sendiri melihat bahwa popularitas itu satu hal. Tetapi kualitas calon itu hal yang lain. Ya, tapi kemudian masyarakat mungkin belakangnya ini juga lebih bersikap skeptis terhadap banyaknya kemudian parpol yang didalamnya jadinya bertaburan bintang-bintang seperti itu. Ataupun artis seperti itu, Pak Endrian. Ya, jadi tergantung masyarakatnya sendiri. Ini persoalan perilaku pemilih kita. Jadi kebanyakan memang karena di masa lalu ideologi menjadi semacam semen perkat antara yang dipilih dengan pemilih. Hubungan, batin, baru kemudian adalah figur gitu. Nah, sekarang ideologi nampaknya tidak terlalu dominan di situ. Maka digantikan oleh yang lain. Nah, yang lain itu bisa karena popularitas atau juga karena strategi-strategi kampanye udara, kampanye darat gitu kan. Intensitas dari para caleg itu untuk mendekati calon konstituen itu. Oke, baik. Pak Endrian dan juga Pak Viva kita setan dulu perbincangan, kita ikuti jadinya berikut terlebih dahulu. Pak Viva, tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian memang PANI identik dengan artis untuk mendulang popularitas seperti itu. Nah, untuk pemilihnya sendiri, PANI ini menyasar kalangan mana saja kemudian ketika parpo-parpo lain mungkin memiliki basis yang loyalis seperti itu. PANI itu ada partai artis nasional, partai atlet nasional, partai anak negeri, partai anak nelayan dan lain sebagainya. Jadi, tingkat popularitas artis itu tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi, kalau seorang caleg itu kemudian dia populer, belum tentu dipilih. Karena perilaku pemilih itu kan ada tiga, yang ideologis, kemudian yang rasional, dan yang transaksional. Nah, dari seluruh perilaku pemilih itu, PAN segmentasinya itu beragam. Ada yang di anak muda, ada yang di kaum buruh, ada yang di basis-basis sosial, yang di mana basis tradisional PANI juga sudah mulai terbentuk dan sudah ada dari awalnya sampai sekarang kita membina dan merawatnya. Dan yang kedua adalah kita menjumpah untuk memperbanyak atau memperlebar basis-basis sosial yang lain di luar basis tradisional. Nah, itu salah satu strategi dari kami dan itu juga kemungkinan dari partai yang lain juga mengalami strategi yang sama juga seperti itu. Tapi prinsipnya bahwa kita akan terus untuk membina basis tradisional dan masuk pada seluruh segmentasi pemilih, baik itu pemilih pemula maupun pemilih berdasarkan basis sosial dan pekerjaan. Untuk basis tradisional ini terdiri dari apa saja Pak Afifah? Ya, beberapa kalangan tertentu, kemudian di kelompok menengah, kemudian di kaum muda, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian penting dari basis kami di basis sosial. Oke, Pak Endria, untuk PAN sendiri mengadalkan tadi adanya basis tradisional, cukupkah kemudian mungkin dari kualitas bisa menjamin dukungan, tapi dari segi kuantitas seperti apa? Iya, memang ini hal yang dilematis. Bagi PAN, semula adalah identik dengan Partai Muhammadiyah. Tapi kalau dia berhenti di situ saja, maka dia terbatas. Kalau Partai NU masih mending, Partai Muhammadiyah. Nah, berarti harus melebarkan sayap, harus menjadi sebuah partai yang inklusif. Nah, dia berada di mana-mana. Makanya tadi yang Mas Afifah katakan itu ada strata-strata gitu. Yang menarik adalah, dan menurut saya secara kuantitas akan mendongkrak itu kalau PAN berhasil merangkul pemilih pemula itu. Jadi, ini di samping basis tradisional itu, tapi pemilih pemula. Sob, kalau basis tradisional sekarang berhadapan, ya tentu saja akan berhadapan dengan ada P3, ada PKB gitu kan. Nah, jadi pemilih pemula ini adalah non-voters. Yang semuanya ditentukan nanti, pada saat hari hanya dia memilih ini. Nah, bagaimana lewat artis-artis tadi diharapkan tentu saja. Pemilih pemula dihadapkan pada... Iya, dihadapkan dengan iap ini. Karena misalnya mereka, yang pemula ini kan mungkin hanya kenal dengan beberapa toko. Mas Afifah termasuk mungkin dikenal dengan anak muda gitu. Tapi yang paling dikenal Mas Amin Rais, Ketua Umum gitu kan, yang paling dikenal. Nah, untuk PAN yang tadi saya katakan soal pelembagaan itu, itu memang sangat diharapkan. Anak-anak muda melirik itu partai. Nah, caranya gimana? Ya, ini dalam waktu yang tinggal 15 hari lagi itu. Oke. Tapi Pak Fifah, mungkin tadi pemilih pemula dikatakan seperti itu. Dulu mungkin PAN identik juga selain artis, memang kaum muda juga seperti itu. Tapi kan ini harus bersaing ketat juga dengan parpo-parpo lain saat ini, seperti Gerindra, ataupun Nasdem seperti ini. Bagaimana tanggap? Jadi, sebenarnya PAN itu dari dulu hingga sekarang itu partai anak muda. Dari dulu hingga sekarang. Dan pemilih pemula itu menjadi ajang dari perbutan seluruh partai politik kontestan pemilu gitu. Nah, yang kedua, ada banyak strategi untuk menjaring agar pemilih pemula ini bisa ikut partai amret nasional atau ikut partai yang lain. Saya rasa itu tergantung situasi dan kondisi di daerah pemiluannya masing-masing. Kita tidak mengelahkan artis mata-mata, karena kita tidak diskriminatif ada caleg artis atau caleg non-artis. Karena kita semua anak emaskan semuanya, tidak ada anak tiri. Karena seluruh berdasarkan pada peraturan yang ada di partai. Nah, yang ketiga, itu seluruh caleg di daerah pemilihan masing-masing diwajibkan untuk membawa kursi. Dari 77 dapil, kita berharap minimal 77 kursi di PDRI bisa kita lain. Oke. Sebetulnya siapa figur yang dimajukan ataupun diusuh oleh PAN sendiri? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Viva. Kita ikuti jadwal berikut terlebih dahulu. Pemirsa Dialog Dekandidat, kembali kami lanjutkan. Pak Viva, ini mungkin di sebelum sebelumnya ini PAN kemudian identik ataupun orang mengenalnya PAN dengan tokoh Amin Rais, sebesar Amis Rais, seperti itu. Untuk kali ini, siapa figur yang kemudian memang menjadi magnet utama dari PAN? Kalau berdasarkan hasil lakernas pertama dan dikukukan hasil lakernas tahun 2013, itu PAN menetapkan Ketua Umum PAN, Pak Tarajasa, sebagai calon presiden. Nah, untuk penentuan pasangan posisi dan komposisi di Pilpres, itu akan ditentukan pada saat setelah hasil perolehan suara sah nasional pemilu legislatif. Saat ini, tidak ada satupun partai politik yang melakukan koalisi politik. Tidak ada. Yang ada adalah melakukan komunikasi politik dalam rangka untuk menyamakan persepsi, menyamakan komunikasi, menjelang suasana Pilpres nantinya. Jadi, kami tidak berdasarkan kepada persamaan ideologi politik semata-mata di dalam melakukan komunikasi politik. Karena dari sisi ideologi politik partai beserta pemilu itu, meskipun punya ciri khas masing-masing, tapi dari platform dan dari program partai tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena berdasarkan itulah, PAN tidak membatasi untuk hanya bersama-sama dalam satu ideologi politik, tapi seluruh partai politik kita terus melakukan komunikasi secara intensif. Pak Indria, ini yang dibangun saat ini hanya sebatas komunikasi politik, belum koalisi. Dan ini ditentukan setelah Pilek berlangsung menuju Pilpres. Tapi, apakah memang bentuknya seperti ini di Indonesia ketika koalisi dibentuk pada saat detik-detik menjelang pemilihan presiden, tidak dibangun dari sebelumnya sehingga kesolidannya terjaga, terbangun? Iya memang itulah yang sudah kita lakukan, terjadi dalam tiga pemilu sejak 1999 itu. Jadi semuanya didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi strategis, bukan pada value, nilai yang sama seperti di negara yang sudah mapan demokrasinya. Nah ini persoalannya memang disebabkan oleh adanya segmentasi itu. Jadi suara begitu segmented, kemudian mereka float, bisa berubah dalam sesaat. Beda dengan masyarakat yang sejarah politiknya sudah lama, misalnya di Amerika, atau di Jepang, atau di Eropa, kita bisa melihat secara umum walaupun tidak exactly seperti itu. Tapi di Indonesia ini kan banyak, apalagi tiap pemilu partai baru muncul. Jadi tidak ada jaminan mengenai koalisi permanen itu, yang ada koalisi strategis. Nah sampai sekarang seperti Mas Yohga bilang tadi, tidak ada partai, kecuali satu partai yang sejak awal sudah mengusung presiden, wakil presidennya. Nah lainnya kan masih float, ya lihat saja situasinya, komunikasi, politik, apalah istilahnya, pokoknya wait and see. Baik Pak Indri, dan juga Pak Fibra, seperti biasa kita harus selalu berbicaraan, kita ikuti juga berikut terlebih dahulu. Bisa dialog dikandirat kembali kami lanjutkan. Pak Indri, ini untuk pemilu 2014 ini nampaknya akan menjadi penentu nasib parpo untuk kelas menengah, ya apalagi kemudian ada kenaikan parliamentary threshold dari 2,5 ke 3,5 persen. Sebetulnya menurut Anda, bagaimana posisipan dengan adanya kenaikan parliamentary threshold ini? Ya itu, kalau tadi Rara mulai dengan pertanyaan skeptis gitu kan, bahwa menurut survei, PAN itu akan menjadi partai yang ya passing grade, kalau tidak hilang dari ini. Nah ini sesuatu yang menantang, saya kira banyak partai juga diperkirakan seperti itu. Nah apalagi ada 12 partai politik, ya bersaing. Tentu saja dari segi jumlah lebih sedikit dibandingkan pemilu 2009. Nah tetapi dari segi kualitas dan kesadaran masyarakat, masyarakat makin dewasa, makin tumbuh kesadaran untuk memilih partai berdasarkan mungkin platform atau hal-hal yang lebih rasional. Ini menuntut masing-masing partai, semua partai politik, terutama PAN ini. Agar bisa paling tidak membangun strategi pemenangan secara lebih solid gitu kan. Ini bagaimana persoalannya seperti tadi kan, ini kan umum-umum saja bahwa yang dilakukan pendekatan ketokohan, pendekatan transaksional, ideologi nggak ada. Jadi platform, platform nggak kenal karena waktu kampanye tidak lama. Jadi menurut saya memang partai yang ikut dalam pemilu 2014 ini, tidak akan mudah untuk melewati even 10 persen itu. Ya ada partai yang sudah aman di atas gitu ya. Tetapi ini juga tidak mudah karena sangat cair gitu. Tapi yang harus diapresiasi ini PAN ini konsisten ya, menjaga kader-kadernya tidak masuk dalam putaran korupsi belakangnya seperti itu ya. Oke, baik. Pak Viva, ini kan dulu PAN punya tokoh seperti Amin Rais, seperti itu. Di 2009 PAN seolah ya berada di bawah ataupun di bayang-bayangnya partai demokrat seperti itu. Untuk pemilu kali ini kesannya kan berjuang sendiri. Ini bagaimana? Ya kesan itu salah karena antara PAN dengan partai yang lain itu berbeda, rumah tangga berbeda sendiri-sendiri. Dan PAN itu ingin membangun sebagai partai yang modern dan bonafit. Yaitu ciri-ciri partai yang modern dan bonafit itu didirikan dari ideologi politik yang jelas. Punya platform, punya manifesto, punya program. Kemudian yang kedua itu membangun struktur organisasi sampai ke tingkat desa. Kemudian punya program, punya basis konstituen yang jelas, punya dana modal yang cukup. Jadi arahnya PAN dalam rangka untuk menjadi partai yang modern ke arah sana. Nah program-program yang telah dan akan dimainkan oleh PAN itu ya sesuai dengan gendak dan aspirasi rakyat. PAN menginginkan bahwa PAN hadir di tengah-tengah masyarakat. PAN itu tidak berjarak dengan masyarakat. Jadi dalam setiap partai apapun kalau tidak ada jarak dan selalu menyentuh dan berada di tengah-tengah masyarakat itulah akan menjadi partai yang besar nantinya. Itulah cita-cita partai amalat nasional. Oke, ini mungkin setiap parpol kan ada target tersendiri. Untuk PAN sendiri apa targetnya untuk pemilu ini? Untuk pemilu 2014 targetnya dari 77 Dapil dari Sabang sampai Merauke, PAN minimal mempunyai 77 kursi DPR RI. Oke, Pak Indriah ini mungkin closing statement dari Anda. Bagaimana kemarin strategi pemenangan dari PAN dengan kompetisi yang sangat ketat dari 12 parpol yang ada saat ini? Ya, saya terus terang ya belum melihat sesuatu yang berbeda antara PAN dengan partai-partai yang lain. Dalam beberapa hari ini saya melewati beberapa kabupaten gitu ya. Melihat pada bendera saja. Jadi kalau benderanya banyak, benderanya banyak itu ya ada kemungkinan. Kalau benderanya banyak kemudian calonnya juga banyak. Ada punya kemungkinan besar. Kalau benderanya tidak ada, sepi, maka calon juga tidak sepi. Padahal itu rata-ratakan 10 setiap Dapil itu. Mestinya ada itu. Kalau cita-citanya satu, itu setiap Dapil harus aktif. Tapi, sorry Mas Yip, di daerah-daerah itu tidak kelihatan gitu. Nah bagaimana rakyat mengenal itu? Itu soalnya. Untuk partai-partai lain mungkin bisa kita katakan Nasdem atau Gerindra kan ini sifatnya seperti militan seperti itu ya Pak. Lebih agresif atau bagaimana? Ini Pak, ini bagaimana menghadapi gempuran partai-partai mungkin yang sama-sama? Iya, kelihatannya begitu. Saya kira ini konvensional saja. Semua partai harus begitu. Karena pertarungannya di bendera, di kader, apa namanya, simbol-simbol dan caleg gitu. Kan pertarungannya di situ. Nah, satu poin yang penting tetapi juga agak merisaukan adalah jurkam itu. Jurkam Nas. Kalau partai yang lain sudah mengatakan presiden dan tokoh-tokoh partai, jadi jurkam Nas atau kepala daerah bahkan, gubernur, wali kota. Nah, PAN punya berapa gubernur, punya berapa wali kota. Ini turun di satu pihak membela PAN, tapi di pihak lain, saya bilang ini lemdak government namanya. Tapi jurkam Nas PAN ini datangnya dari artis Pak, terkenal juga. Iya, Pak Fipa seperti itu ya. Oke, baik Pak Fipa, kita harapkan yang terbaik untuk PAN dalam pemilu 2014 kali ini. Pak Indriya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.